Intro Wah keren nih Ada dokter yang juga kasih edukasi Tentang skin terabal-abal Seneng banget ya, padahal dulu sendirian ya Akhirnya sudah banyak orang yang speak up juga ya Dan pertama kali yang Buat hits hidokuinon Itu adalah aku, aku yang ngasih tau ke masyarakat Bahwa penyalanggunaan hidokuinon tuh ada Orang dulu, jaman dulu cuma taunya ada Merk kucrit, merk kucrit aja kayak gitu ya Sekarang orang sudah tau namanya Penyalanggunaan hidokuinon, seneng banget Dan banyak dokter juga ikut edukasi-edukasi Ini bagus kan Dulu mama saya flagnya kok makin tebel ya Apa karena pakai krim label biru Yang di online Tunggu 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 Etiket biru yang salah Nah kalau ini tuh namanya nih Okronosis Ini paling sering nih datang pasien bilang flag Padahal sebenarnya okronosis Krim etiket biru Tanpa pengawasan dokter Atau di online secara bebas Sebenarnya ada juga sih Okronosis Dan tentunya pastinya gak ada konsultasi dokternya ya Bahkan yang punya mungkin juga bukan orang medis Dan gak ngerti kandungannya apa Nah kandungan yang utama biasanya ada itu adalah Hydroquinone Hydroquinone tuh pemutih yang cepat menyamarkan flag Jadi awal-awal hasilnya bagus Tapi hati-hati Efek jangka panjangnya bisa kayak tadi tuh Okronosis Dan Sini ada tulisan ya Hydroquinone ada aturan Ada aturan dosisnya Dan harus dibawa pengawasan dokter Oke Gak boleh Gak dipakai oleh ibu hamil Dan ibu yang menyusui Jadi hati-hati Kalau gak mau begini Ngeri ah Oke Dok mama Kulit kamu rusak Wah ini bagus nih Ini karena kamu pakai sekarang karena itu gak aman Hydroquinone Kondisi ini dinamakan okronosis Yang disebabkan karena penggunaan hidroquinone secara sembarangan Dalam dosis yang tinggi Dan jangka waktu yang lama Dan kondisi ini sangat sulit untuk diobati Biasanya diawalin dengan kulit yang merah dengan parah Dan dilanjutkan dengan flek-flek yang sangat hitam sebal seperti ini Dan kalau diobati dengan cara di laser Maka mudah pecah dan menjadi berdarah Malah kalau di laser biasanya malah Kalau awal-awal ya Kalau salah cara ngeleserin ya Okronosis itu malah tambah hitam Tambah merah Tambah tipis Bukan tambah sembuh Tapi kalau ngelesernya benar Jadi biasanya skin barrier dulu dinaikin Dibagusin dulu tone kulitnya Baru habis itu dilaserin biasanya hasilnya bagus ya Tapi memang butuh waktu dan effort banget Jadi please hentikan pembelian skincare yang seperti ini Kalau menggunakan hidroquinone karena kamu punya flek Harus dengan resep dokter Pastikan bersemu dokternya Dan gak bisa digunakan jangka panjang ya Yuk please segera stop sebelum kami slow dan jadi kayak gini Oke itu sudah benar banget ya Jadi pastikan ketemu dengan dokternya Dan tidak boleh jangka panjangnya Tapi mungkin ada satu lagi modus yang terlupakan Sedikit sih modusnya Kecil tapi tetap harus saya sebutkan Jadi hidroquinone itu banyak banget penyalahgunaannya Terutama skincare abang-abang Yang gak ada tuannya Yang gak ada dokternya Yang gak ada kliniknya Tapi di dalamnya ada hidroquinone ya Tapi ada juga sejumlah kecil Oknum Yang Melegalkan hidroquinone tersebut Caranya gampang banget sih Adain kliniknya Adain dokternya Contohnya skincare yang bermasalah dulu dengan saya Dia pakai si hidroquinone Terus ketika di review ada hidroquinone Terus gampang banget ya Adain kliniknya kan ada duit ya Sebagai owner bikin kliniknya bikin dokternya Terus dilegal-legalkan Kalau menurut saya tetap itu salah Salah penggunaan Saya seneng banget dengan dokternya Dan saya jadi penasaran Pengen beli mereknya Ada HNH Skin Official Ini juga Paling sering ya Di tiktok tuh di tag ke saya Dok HNH aman gak? HNH aman gak? Biasanya Kalau dokternya kasih edukasi Kayak gini punya Harusnya aman Soalnya kalau saya sendiri Yang kasih edukasi kayak gini Saya itu Pasti pengennya Selalu mendahulukan keamanan Ya kenapa? Karena menurutku Ya kan ngomong ya Harus kasih contoh dong ya Gak boleh malah tindakan kita sebaliknya Nah tapi hari ini tetap Saya akan ikutin request dari kalian Saya akan review HNH Jadi saya akan beli Tuh Wah ini produknya lumayan banyak ya Pengikut di Shopee-nya juga Lumayan banyak ya Ini top produknya 22.400 terjual 2.400 piece terjual Ini pakai Ini etiket biru Bukan ya Gak tau Gak tau Ditutup-tutupin Gak lah Gak mungkin Gak tau juga kenapa Ini etiket biru gak? Kok kayak mirip etiket biru Kita lihat krim yang lain ya Krim yang lain jelas semua nih Krim yang lainnya Semuanya jelas Ada labelnya Kok yang ini Yang lain ini Labelnya kelihatan semua Dari samping semua ya Yang ini kok dari atas ya Yang ini ya Yang ini HNH Wajib konsul Oh ini mungkin wajib konsul Wajib konsul Tapi kita coba beli Coba kau beli dari tempatmu deh Akunmu Kalau dari akunku nanti Ketauan lagi langsung kan Nah ini kita beli 6 ya dok 10 Bisa Bisa Oke Apa katanya? Abis itu di chat Bisa pembayaran? Langsung pembayaran? Langsung pembayaran? Langsung pembayaran? Bisa pembayaran? Oke Oke Gak wajib konsul dong Berarti Tapi di chat nih dok Oh ada chat Apa nih chatnya nih? Halo kakak selamat siang Apakah sudah konsultasi kak sebelumnya Karena pesanan baru bisa diproses setelah memiliki resep ya kak Mohon untuk mengirimkan bukti konsultasi dan resep ya Jika belum memiliki Mohon dibantu pengisian data di bawah ini Oh jadi diminta mohon isi identitas ya Nama tanggal lahir Alamat lengkap Jenis kelamin Nomor HP Apakah sudah pernah konsul dengan resep sebelumnya? Apakah saat ini sedang hamil? Apakah ada rewet alergi? Apakah sebelumnya menggunakan apa? Keluhan apa? Mengirimkan Wajah Mengirimkan wajahnya juga Mengirimkan foto wajah mungkin ya Kalau wajahnya digirim Nanti kita gak ada muka lagi Oke Kamu gak bales? Setelah gak bales Dikirim resep online Oke Tapi gak tau kan dia nama Itu hitungannya konsul ya? Kan gak ada interaksi sama pasien ya dok ya Saya gak tau Itu saya bukan dokter Jadi Dia tanya Kita ngejawab Tapi karena sudah payment Tiba-tiba keluar e-resep Seperti ini Ini dokter Barkah Konita Ada nomor SIP nya juga Keluar nih Muncul jumlahnya satu tapi ini Tapi kita belinya enam Munculnya satu cuma Munculnya satu Munculnya satu Kakak ini untuk e-resep nya ya Dan tidak dibales lagi ya Dan kita transaksi Harganya Satu juta delapan puluh ribu Tuh Udah dibeli nih Oke ini Pembeliannya Informasi pembeliannya nih Tapi kita gak bales sama sekali Tapi tetap dikasih e-resep Tau-tau barangnya Tapi secara prosedur Oh bener Seara prosedurnya bener Tadah Seperti yang sudah ada di sini Ini produknya Produknya Ini etiket abu-abu Etiket biru sih sebenernya Tokar Jadi dikasih dari depan Itu karena memang ini etiket biru ya Installasi farmasi Pure white night cream ya Atas nama Oke Ada nama apotekernya Ini obat luar Oke Ini ada barcodenya Dan datang jumlahnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tuh enam ya, enam piece ya Dan ini Kok etiket piru ada segelnya ya Gimana nih Oke positive thinking aja ya Gapapa ini secara prosedur Sebenernya untuk etiket Biru sudah benar, walaupun kita Gak ada bales ya, paling gak tuh ada etiket Untuk konsultasi ya Menyediakan ruang Untuk pasien berkonsultasi ya Oh tanya dong, tanya dong, bisa gak tanya Ini isinya apa? Kak, etiket Birunya sudah sampai, ini isinya Apa ya? A few moments later Nah ini dong, saya cek kayak gini dong Kak, ini isi kandungannya apa ya? Oke, tunggu dibalas ya Nah, tapi aku yakin sih isinya Ini bukan, tadi kirim foto muka gak sih Waktu konsultasi beli? Gak ada ya Gak bales chat apa-apa Gak beli, pokoknya dikirim kayak gini punya ya Tapi aku yakin ini pasti isinya bukan hidroquinone Karena kan dokternya tahu bahwa Ada efek samping hidroquinone nih Kan dokter Rekabit Tadi kan ada jelasin nih Ini adalah efek samping hidroquinone jangka panjang nih Jadi kan berhati-hati nih kan Menggunakan, pasti kan Berhati-hati banget untuk menggunakan hidroquinone Harusnya dia juga tahu efek samping dari penggunaan hidroquinone Ya pastinya ya Pastinya dia anti dengan penyalahgunaan hidroquinone Yes Dan aku percaya sih, pasti enggak Karena kan kita selain ngomong harus bisa memberikan contoh ya Oke, gak apa-apa Kita sambil nungguin balesan Kita akan masukin ke lab ya Untuk HNH Pure White Night Cream Nah ini dia Saya baru dapet nih kiriman Lab dari SIG Tentang lab dari HNH Skincare Yang etiket biru Ini biru atau abu sih sebenernya Kayaknya abu-abu nih Gak jelas gitu ya Tapi ini saya sudah dapet Dan akan saya bacakan Jadi ini saya belum baca ya Tapi kok saya deg-degan ya Ini hasil lab orang lain Rapot orang lain Kok saya yang deg-degan ya Kita buka ya Kita baca aja ya Dan dari hasil labnya Hasilnya adalah HNH Pure White Night Cream Merguri Tidak terdeteksi Hidokuinon Diduga mengandung 1,79% Wow Wow Tidak bisa berkata-kata saya Tidak bisa berword-word saya Oke Saya tetap harus kasih komentar Bersegel Dan saya tidak melakukan Pada sesi saya beli ya Saya tidak melakukan konsultasi Tetapi saya tetap bisa dapatkan produk ini Ya Saya kehilangan kata-kata saya Tapi Ya Kalau Dari segi prosedur ya Dari segi prosedur menurut saya Kurangnya konsultasi Dari segi berhak atau enggak Sebenarnya beliau berhak Karena beliau adalah dokter Punya klinik kecantikan juga Resmi Jadi sebenarnya berhak-berhak saja Boleh-boleh saja Cuma Kalau menurut saya Apapun itu Diberikan secara Memang dia wajar boleh memberikan Tapi Kalau misalnya Cara pengguna yang salah Tetap akan menimbulkan Efek samping Ingat ya Penggunaan hidokuinon Baik dengan cara Siapapun yang kasih Mau artis yang kasih Di oknum dokter yang kasih Oknum klinik yang kasih Siapapun itu Kalau caranya salah Dioles ke semua wajah Dipakai jangka panjang Tetap dapat okronosis Bukan artinya Kalau dokter yang Oknum dokter yang Ngeresepin Enggak jadi okronosis Enggak ya Tetap akan terjadi okronosis Yes Memang benar Hidokuinon itu adalah Goal standar Untuk menghilangkan flag Tapi hanya dikerjakan Di flagnya saja Bukan di semua wajah Dan harus dibawa Persepan dokter Jangan kita berlindung Dari apa ya Dari Apa yang kita punya Klinik Atau juga profesi kita Untuk mengeluarkan itu Ngerti gak Si kalian Contohnya kayak gini lah ya Narkoba itu gak boleh Morfin itu gak boleh Dokter boleh gak Ngeresepin Narkotika ya Boleh Pada saat tertentu Misalnya Tangan diamputasi Kita memberikan morfin Boleh gak Boleh Tapi kalau misalnya Dokter tersebut Memberikan morfin Kepada pasien Yang tidak membutuhkan Tidak ada amputasi Tidak ada apa-apa Dan tujuannya Ketika dia makan Dia nge-fly juga Ya tetap aja salah Kalau menurut saya Seperti itu punya ya Jadi Dia dapat morfin Di luar Oleh Penjualan Oleh bandar Salah Dapat dari dokter Ya sama aja Salahnya Efek sampingnya Emang beda Kalau misalnya dokter yang kasih Efek sampingnya keluar Tetap aja keluar Ya jadi Kita yang harus Cerdas-cerdas sih Seperti ini punya Tapi ya sekali lagi Saya bilang ya Kalau mau digomong berhak Ya beliau berhak Untuk memberikan Tapi saya cuma Mengingatkan kepada pasien Bagi kalian semua Kalian paling gak Sudah tahu Bahwa ini isinya Ada kandungan hidup Winona Bagi kalian semua Bagi kalian semua Jangan dibuang Reviewnya harus Reviewnya harus jujur Saya juga terbuka Bagi siapapun Kalian yang mau Review produk saya Menurut saya Kesalahan itu boleh Saya gak ngomong Semua di klinik saya itu Benar Semua apa yang saya lakukan Benar Mungkin kalau dicari Tetap akan ada salahnya Tapi Paling tidak Kita tidak boleh Mencelakakan orang lain Tidak boleh Ingin merusak Wajah orang lain Menurut saya itu sih Yang menjadi Base Seorang dokter Karena dokter itu Diciptakan Untuk kita belajar Menyelamatkan orang lain Mudah-mudahan Kalian bisa menggunakan Kosmetik Skincare Ini bukan skincare Ini namanya obat ya Dengan benar Memperoleh obat juga Dengan benar Karena Flagnya Yang akan sembuh kalian Efek sampingnya Yang akan kalian dapatkan Juga kalian Oh yang terakhir ya Ini yang saya review Adalah H&H Pure White Night Cream Saya tidak mereview Produk yang lain Jadi Saya gak tahu Hasil produk lain yang bagaimana Saya hanya mereview H&H Pure White Night Cream Night Cream Jadi saya cuma mereview Suatu produk ini saja ya Saya juga terbuka Untuk yang punya skincare Mau klarifikasi Atau memberikan jawaban apapun Saya juga terbuka ya Karena tidak ada keinginan saya Sekali lagi Untuk menjatuhkan pihak manapun Sampai jumpa lagi Dengan tanya Tanya dokter Richard Terima kasih telah menonton Tanya dokter yang menyebabkan Tanya dokter yang menyebabkan Tanya dokter yang menyebabkan